Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan InsyaAllah Ta'ala Itu yang saya melanjutkan Dengan menjawab Beberapa pertanyaan Ada beberapa pertanyaan Bismillah, apakah kita berbosa Menolak keinginan orang tua Yang mereka inginkan Adalah kita menikah Padahal si anak masih belum mampu Atau siap ke arah sana Belum siapnya Karena masih kurangnya ilmu agama Padahal diri anak juga Dijalim komunikasi Kalau dilihat dari perlahanannya Cuman dikarenakan Tidak adanya Komunikasi Atau miskomunikasi Sehingga apabila sudah dilihatkan Kenapa alasannya belum menikah Menunggu saya menikah Menurut Tuhan Dengan itu orang tuanya Tidak telah paham Kemudian tidak akhirnya menimbulkan konflik Antara anak dan orang tuanya Insya Allah kalau Alasan yang sebegitu Mudah-mudahan tidak berbosa Alasan yang seharusnya Alasan yang seharusnya Seorang masing-masing individu Itu Relatif Relatif Dan bukan suatu kemestian Seorang Harus Menyempurnakan keimpulan padanya Karena kalau mau dikatakan Lengkap ilmunya Ini tidak akan ada habis-habisnya Tidak akan ada habis-habisnya Sebagai mana dikatakan Seorang penyair Arab Inna walilmu Kabahrim zahirin Fat-tahid minu ahsanah La Maska wa ilma ahadun Maska wa ilmu ilma ahadun Walau marasal alasanah Inna walilmu kabahrim zahirin Fat-tahid minu ahsanah Dikatakan oleh seorang penyair Arab Yang artinya Tidak akan ada Seorang manusia pun Yang bisa Menguasai semua bidang ilmu Walaupun dia hidup seribu tahun Seribu tahun Satu kali 24 jam Dia belajar Sampai seribu tahun Jadi tidak akan bisa Menguasai semua ilmu Terlalu luas ilmu itu Alhamdulillah Kaling tidak bisa diambil Yang penting Yang paling penting Di antara yang penting Yang paling penting Di antara yang penting Jadi kalau Alatannya Melulu Dikarenakan kurang ilmu Masa masing-masing kita Sangat kurang ilmu Walaupun Walaupun diberi Umur seribu tahun Tidak akan ada Kaling tidak Ilmu-ilmu yang harus disiapkan Yang berkaitan dengan Masalah pernikahan Kemudian sebelumnya Ilmu yang berkaitan Masalah akhidah Global akhidah Al-sunnah Yang tidak harus detail Tidak harus sampai Persujihan Pendapatan antara ulama Akhidah Tidak harus seperti itu Paling tidak Dari masalah akhidah Al-sunnah Yang global Bagaimana kita beribadah Bara Allah SWT Apa itu tauhid Kenapa kita harus berbegant Bara tauhid Apa itu sunnah Kenapa kita harus berbegant Bara sunnah Kemudian mengerti Tentang sholat Kemudian kuasa Zakat Haji Kemudian Ibadah-ibadah rutinitas Sehari-hari ini Insya Allah Sudah cukup Kalau mau dikatakan Mau nikah Tinggal mungkin Yang lebih khusus lagi Mengilmui perkara-perkara Yang berkaitan Tentang nikah Yang mengilmui perkara-perkara Tentang nikah Artinya Kita harus Tidak ekstrim kanan Tidak juga ekstrim kiri Harus Tengah-tengah Ketika dikatakan Apakah kita harus Apakah kita harus Mengundang nikah Dengan alatan Untuk ilmu Harus dirinci Ini pun relatif Itu pun relatif Kata siap Dengan alatan Karena kurang ilmu Harus Tengah-tengah melihatnya Artinya Paling tidak Ilmu yang inti Ilmu akhidat Global akhidat Global ilmu Ibadah Suhari-hari Kemudian Permatuhan Yang berkaitan Tentang nikah Ilmu nikah Ini sudah tahu Ini paling tidak Sudah bisa dikatakan Siap Dari si ilmu Karena memang Ada beberapa persiapan Untuk nikah Tapi kalau tidak Dari satu sisi Yaitu sisi ilmu Ini yang lama Yang kedua Kita juga Harus Jangan ekstrim kiri Mengatakan Saya belum siap-siap Tidak ada orang yang siap-siap Kalau ingin sempurna ilmunya Tidak ada orang yang bisa Mencapai semua ilmu Ilmu itu terlalu luas Untuk dipelajari Jadi kalau tidak Global Kebutuhan dia Ilmu akhidat Kemudian Tauhid Kemudian Ibadah dia Seti-hari Kemudian Khususnya ilmu Tentang Babat yang berkaitan Tentang nikah Dia sudah tahu Ini sudah bisa dikatakan Cukup dari sisi ilmu Walaupun dari sisi yang lain Ada pertimbangan-pertimbangan Yang lain Iya Jadi harus Tengah-tengah Ada orang Tidak Tidak Seluruh orang Yang mengatakan Seperti ini salah Dan tidak mungkin Juga dikatakan Dia Benar Setelah membutuhkannya Pernikahan yang setelah ini Banyak orang tua Yang masih awam Sedangkan saya ingin Pernikahan syari Sedangkan orang tua kami Semuanya awam Bagaimana penyesaannya Seperti tadi Ini kan Hanya masalah komunikasi Iya Hanya masalah komunikasi Diberikan penjelasan Alasan Kenapa Menikah secara syari Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau diberikan penjelasan Insya Allah Apalagi kedua orang tuanya Muslim Dan terkala dia Mengaku Muslim Tentu dia akan Tumbuk Insya Allah Kepada Al-Quran Surka Rasulullah Rasulullah Dibawakan Bukti-bukti Bawasanya Memang Secara syariat Pernikahan Harus Sekarang Tentunya Bukan masalah Setara Islam Seorang Masalah Islam Dia harus Ikut Masalah Setara Islam Cuma Semuanya komunikasi Aja Dan Yang terpenting Daripada itu Harus berdoa Bara Allah S.W.T Dan Mengharapkan Bara Allah S.W.T Memadikan hidayah Kepada kita Dan kepada orang tua kita Apakah mas itu Yang disunahkan Untuk demah Ketika pernikahan Apakah Atau Dan apakah Ketika pergi haji Boleh dijadikan demah Boleh Dan tidak mesti Mas Boleh Apa saja Yang penting Harapah Sebagaimana Rasulullah S.W.T Bukti-s.W.T 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 Bukan dalam suatu hadis Atau di dalam Banyak hadis Di antaranya Hadis Yang Berbunyi Di suatu saat Ada Seorang sahabat Tidak Menikahi Seorang perempuan Hal Apakah Kau Pemilih Sesuatu Kata sahabat ini Aku tidak Punya Apa-apa Walaupun Rasulullah Jadi Rasulullah Apakah Kau Punya Sesuatu Sesuatu Ini Umum Aku Mas Atau Mas Mas Sesuatu Mending Harta Atau Hal-hal Yang Bisa Menjukan Kemanfaatan Kemudian Aku tidak Punya Apa-apa Walaupun Rasulullah Kecuali Sarungku Ini Kecuali Punya Sarung Ini Sama Benar-benar Miskin Tidak Punya Apa-apa Kecuali Punya Pakaian Di Tubuhnya Saja Kata Rasulullah Kalau Kasih Pakaian Kamu Mau Pakai Apa Mau Pakai Apa Kata Rasulullah Kita Sesuatu Hadis Sarilah Walaupun Maharnya Cuma Cincin Besi Cuma Cincin Besi Yang Mungkin Tidak Ditoleh Oleh Manusia Karena Tidak Ada Nilainya Kemudian Dikari Kalau Tidak Ketemu Juga Tidak Ketemu Juga Rasulullah Bertanya Apakah Engkau Menghapal Al-Quran Ya Rasulullah Al-Quran Ini Apakah Surat Itu Al-Quran Ini Kata Rasulullah Slam Zaw Waj Fuka Bina Ma'akam Al-Quran Maka Aku Misalkan Engkau Dengan Apa Yang Ada Terjir Dari Al-Quran Artinya Maharnya Yaitu Mengajari Istri Salam Istrinya Al-Quran Atau Mengajari Istrinya Telah Al-Quran Ini Maharnya Jadi Sungguh Apa Apa Saja Yang Bisa Memberikan Manfaat Bisa Dijadikan Mahal Bisa Emas Dan Apa Saja Maka Disini Sebagai Pertanyaan Apakah Ticket Pergi Haji Ya Sangat Boleh Sangat Bisa Dijadikan Untuk Mahal Apakah Kita Boleh Terima Lamaran Dari Orang Yang Bukan Salafi Dengan Niatan In Mengajak Belajar Bisa Bisa Atau Bisa Dikatakan Seharusnya Apalagi Seorang Yang Sudah Mengerti Kebenaran Bahwa Salafi Dia Mestinya Dia Cari Yang Salafi Juga Karena Ada Pengalasan Seperti Ini Ini Alasan Yang Bisa Dikatakan Ditawatirkan Bisa Lagi Budaya Sefon Budaya Iblis Karena Bukan Dia Yang Bisa Memberikan Hidayah Bukan Wanita Ini Yang Bisa Memberikan Hidayah Yang Memberikan Hidayah Allah Tahu Dari Mana Dia Bisa Mengajak Bukannya Nanti Sekiranya Nika Malah Dia Yang Terajat Kepada Kejahilan Kepada Zahiliyah Kepada Hidah Sudah Banyak Kasusnya Yang Seperti Ini Sudah Kratik Sudah Banyak Kasusnya Seorang Mas Sundi Seorang Sustri Mengajak Suami Ini Seorang Suami Yang Pengen Mengajak Istrinya Masih Mungkin Jahiliyah Kemudian Dia Sudah Kenal Sunnah Ternyata Dia Justru Dia Yang Lari Dari Sunnah Dan Terjatuh Kepada Kejahiliyah Seperti Ini Nikmat Yang Paling Mulia Nikmat Yang Paling Agung Yang Berikan Kepada Kita Pada Sampai Ini Yaitu Dibidikan Taufik Kalau Allah Sementiasa Berada Di atas Fisiko Ini Tidak Ada Terlalu Mudia Daripada Ini Kemudian Mau Digantikan Selain itu Na'udhubillah Mujbalik Sebenarnya Dimukilkan Kisah Salah Seorang Ulama Alim Terkenal Imran Bin Hattan Imran Bin Hattan Ini Adalah Ulama Bunuhnya Adalah Ulama Salaf Penghakal Ragusan Atau Bisa Dikatakan Ilmu Ilmu Yang Luas Ilmu Muliki Ilmu Luas Berkaitan Masalah Fikir Berkaitan Masalah Ilmu Hadith Berkaitan Semua Ilmu Terus Hadith Kiyawai Ilmu Hadith Kemudian Dia nikah Kepada Terhadap Menikah Di salah Seorang Wanita Dia Dengan Alasan Wanita Yang Terkenal Fitnah Belum Terbiming Di atas Sunnah Masih Jahiliyah Ada Terkenal Fitnah Haruliyyah Juga Kemudian Dia nikah Dengan niat Supaya bisa Mengajak Perempuan Itu Belajar Ilmu Sari Mengenal Mahat Salat Mengenal Sunnah Ayatnya Tidak Berapa Lama Justru Dia Yang Jauh Yang Justru Imam Siapa Yang Terbawa Isrinya Bukannya Dia yang Terbawa Isrinya Justru Dia yang Terbawa Isrinya Ini Seorang Ulama Seorang Seorang Ulama Yang Ilmunya Luar biasa Dalamnya Alangga Tadi Dikarenakan Tidak 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 Teman Seperti Apa Yang Lebih Dekat Dari Suami Bagi Istrinya Dan Bagi Istrinya Suaminya Tidak Ada Lebih Dekat Tidak Lebih Mendekat Dari Seorang Suami Ini Untuk Hati 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 Kemudian Rasulullah Selam Bersabda Dalam Satu Hadith Masal Jari Suara Waduh Su Keham Unis Wana Su Rukir Wa Teman Duduk Teman Bergaul Yang Baik Dengan Teman Bergaul Yang Tidak Baik Itu Bagaikan Seorang Yang Membawa Minyak Wangi Yang Membawa Parpum Atau Seorang Yang Peniup Api Pandai Itu Sini Kalau Yang Orang Yang Baik Yang Dari Sana Kau Akan Berapat Ilmum Engkau Akan Mendapat Kita Akan Mendapat Akhlak Yang Baik Ya Kalau Kita Lihat Orang Yang Bawa Nis Yang Bawa Parpum Bisa Bisa Kita Dikasih Sama Dia Parpum Atau Kita Beli Parpum Atau Bagi Tidak Kita Sudah Bisa Mencium Bau Yang Wangi Kondisi Apapun Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Tapi Teman Yang Jelek Yang Jahil Yang Jauh Daripada Ilmu Itu Bagaikan Orang Yang Berusaha Kita Berusaha Mendekat Kepada Orang Pandai Lusi Kalau Tidak Kita Terkena Api Paling Tidak Minimal Kita Cium Bau Yang Tidak Baik Kondisi Apapun Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Situ Bukan Permasangannya Jadi Saya Tidak Menyung Sama Sama Sali Pernikannya Sya Allah Tidak Itu Pemasaran Lain Tapi Ini Sekedar Masyihat Berkaitan Tentang Seorang Harus Tepada Tepat Agamanya Dia Harus Dibicinta Tepat Agamanya Seorang Harus Dibiciat Untuk Mengorbankan Jiwa Dan Peragamanya Tepat Agamanya Jangan Sampai Justru Waliyah Dillah Karena Pernikahan Orang Jauh Dari Agamanya Keluar Dari Hidupnya Waliyah Dillah Beramudahan Allah Sama Ternah Berantau Dikipada Kita Semua Jadi Tidak Lalu Seorang Sebagaimana Menuruti Pesan Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Tuku Hadith Rasulullah Sambut Shabda Rasulullah Perempuan Itu Dinikah Sama 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 Ini Maksudnya Dikata Dari Imam Allah Allah Keumuman Wanita Dinikah Sama 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 Dari Mereka Ada Dikarenakan Cantiknya Luarnya Maksudnya Cantik Fisiknya Diataranya Keluar Manusia Juga Dikarenakan Melihat Harbanya Diataranya Karena Dia Kutu Yang Terhormat Anak Raja Kutu Orang Bangsawan Dan lain Sebagainya Kutu Orang Yang Mulia Mulia Kiyai Dan lain Sebagainya Dan Sebagian Dikarenakan Agamanya Maka Rasul Menganjurkan Kita Sajjar Bidiat Dibim Sajjar Bidiat Dibim Teribat Lihat Kalau Kutu Selamat Coba Melihat Yang Karena Agamanya Maka Mata Buhan Kutu Selamat Ini Anjuran Ini Bukan Hanya Untuk Perempuan Bukan Hanya Untuk Lagi Lagi Tapi Juga Untuk Wanita Bukan Hanya Untuk Muslim Tapi Juga Untuk Muslimah Tidak Melihat Pertama Kali Patokannya Seorang Karena Agamanya Karena Akhlaknya Karena Kemuliaan Dia Karena Mengaruhi Kehidupan Rumah Sangat Tidak Cuma Sampai Di Dunia Mudah Mudah Akan Berakhir Kelas Sampai Di Sorganya Allah S.W.T Al-Azillah Ba'buhun S.W.T Al-Azillah Ya'umah Ibn Ba'buhun Dibadzim Adun Dilarang S.W.T Kita Dari S.W.T Ayat Yang Mulia Orang S.W.T S.W.T Di Hari Kiamat Dunia Di Dunia Mereka S.W.T 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 Merela Pertorban Jiwa Dan Untuk Kekasihnya Dulu Di Dunia Seperti Itu Nanti Di Hari Kiamat Masing-masing Mereka Akan Saling Memusuhi Terjadi Permusuhan Yang S.W.T Di Antara Mereka Ketuali Orang-orang Yang Melandang S.W.T 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 Ini Kedera Masyarakat Untuk Kita Semua Untuk Saya Sepribadi Dan Kepada Ikhlam S.W.T Semuanya Kepada Kauhlus S.W.T Dan Kauhlus S.W.T Semuanya Wabillahi S.W.T Soal Yang Najibnya Bagaimana Seharusnya Seorang Muslimah Bersikap Sebelum Belajar Tentang Islam Dengan Menghad Salah Ia Tentang Berkenerang Secara Tidak Langsung Dengan Seorang Laki Laki Dan Keluarga Sampai Akhirnya Mereka Merencanakan Untuk Menikah Namun Tertunda Karena Laki Laki Ini Sedang Terada Jauh Karena Suatu Tugas Atau Pekerjaan Memang Sebelumnya Mereka Belum Pernah Bertemu Selain Komunikasi Melalui Telepon Setelah Belajar Tentang Islam Muslimah Ini Memakin Memiliki Tekad Yang Kuat Untuk Menikah Secara Sari Bagaimana Sebaik Jika Muslimah Tersebut Saya Berlain Pertanyaannya Terlalu Panjang Sebelum Belajar Tentang Islam Mengenai Salah Ia Simpan Perkenalan Secara Tidak Langsung Dengan Seorang Laki Dan Keluarga Sampai Mereka Merencanakan Untuk Menikah Memang Untuk Tunda Karena Mereka Tadik Semua Jauh Karena Suatu Memang Sebelumnya Mereka Belum Selain Komunikasi Nomor Telepon Setelah Lajar Islam Selain Semakin Bagi Tekad Menikah Secara Sari Bagaimana Sebagainya Ya Seperti Itu Sudah Ada Perkenalan Mungkin Sudah Cocok Satu Sama Lain Karena Agamanya Karena Aslak Dan Lain Sebagainya Maka Disegerakan Untuk Menikah Ini adalah Perkara Yang Lebih Baik Agar Tidak Terjatuh Kepada Sibna Apa Wujud Dari Saling Mencintai Karma Allah Wujud Dari Saling Mencintai Karma Allah Itu Bagaimana Wujud Saling Dari Dari Allah Itu Sebagaimana Disantakan Rasul Wala Salaam La Yajid Halal Al-Iman Hatta Yatum Allah Rasul 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 Tidak Akan Mendapatkan Manisnya Keimaman Seorang Seorang Tidak Mendapatkan Indahnya Islam Seorang Tidak Mendapatkan Kelezatan Iman Dan Masoleh Sampai Dia Mengumum Tiga Perkara Dia Tidak Mencintai Suatu Perkara Lebih Daripada Cinta Bagaimana Rasul Jadi Ini Sarat Pertama Seorang Yang Mendapatkan Kelezatnya Iman Dan Bisa Dikatakan Ini Adalah Termasuk Pokok Pokok Akhidat Seorang Muslim Mendalah Dia Lebih Mencintai Allah Dan Rasul Daripada Yang Selainnya Daripada Orang Tuanya Daripada Anak Baik Istrinya Daripada Suaminya Daripada Tetangganya Daripada Karif Kerabatnya Jadi Seorang Harus Lebih Mendepankan Cinta Allah Dan Rasul Yaitu Perkara Perkara Yang Diridai Allah Ini Harus Dikedepankan Daripada Segalanya Dia Harus Berani Untuk Mengorbankan Jiwa Harga Dan Harta Serta Dirinya Untuk Allah Dan Rasul Ini Yang Pertama Dia Mencintai Orang Rasul Tidak Boleh Melebihi Daripada Cinta Seorang Mencintai Suatu Perkara Atau Orang Yang Daripada Cintanya Rasul Kemudian Yang Kedua Tidak Seorang Mencintai Seorang Kecuali Karma Allah Ini Maksudnya Apa Mencintai Karma Allah Subhan Itu Dikata Nama Allah Fillah Seorang Mencintai Seorang Karma Allah Maksudnya Adalah Sejauh Mana Dia Berpegang Kepada Kepada Subhan Allah Seorang Mencintai Seorang Itu Sejauh Mana Dia Berpegang Kepada Kepada Allah Subhan Allah Allah Mencintai Taurin Berarti Orang Yang Akan Kita Cintai Itu Harus Lebak Taurin Iya Orang Yang Mencintai Allah Subhanallah Mencintai Iman Maka Orang Yang Akan Bisa Cintai Itu Harus Lagi Berima Allah Mencintai Solat Maka Orang Yang Akan Bisa Cintai Harus Solat Allah Subhanallah Mencintai Puasa Maka Orang Yang Bisa Cintai Harus Lagi Berpuasa Dan Lagi Sbagaini Allah Mencintai Sari'at Maka Orang Yang Cintai Harus Sari'at Dan Tidak Dibenarkan Seorang Muslim Mencintai Seorang Yang Lain Bukan Karena Agamanya Bukan Karena Sari'at Sebagaimana Allah Subhanallah Terbaru Al-Quran Sari'at Sari'at Kata Kata Subhanallah Al-Quran Sungguh Wahai Rasul Tidak Mungkin Engkau Tidak Mungkin Seorang Aku Beriman Seorang Yang Aku Beriman Kepada Allah Rasul Dia Cinta Kepada Orang Yang 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 Orang Yang Pelaku Dika Pelaku Korosan Pelaku Masyiat Dan Lain Sebagainya Tidak Mungkin Seorang Yang Beriman Mencintai Mereka Itu Walaupun Mereka Adalah Bapak Mereka Sahabat Sahabat Mereka Adalah Sahabat Mereka Dan Lain Tidak Mungkin Ini Berarti Pengakuan Dia Tetap Keimanan Itu Masih Perlu Dipertanyakan Pengakuan Dia Tetap Keimanan Dan Hari Akherat Itu Berkentangan Dengan Amalnya Tidak Mungkin Tidak Mereka Mereka Orang Mengakui Beriman Kepada Allah Dan Rasul Seperti Itu Ini Berarti Cinta Bola Allah Seperti Yang Kita Sabarkan Tadi Ini Mereka Akan Kekal Selama Ramanya Sampai Akhir Masa Bukan Sampai Akhir Ayat Tapi Sampai Akhir Masa Tidak Terlalu Abadi Disorgah Allah Kalau Kita Kekal Allah Tapi Hanya Sebelah Bihak Bagaimana Membukannya Misal Sebelah Pihak Awam Dalam Allah Diajak 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 Untuk Supaya Kekal Mencintai Allah Supaya Membukannya Allah Dengan Berdoa Allah Kemudian Kau Sekiranya Tidak Bisa Paling Bisa Dia Berusaha Untuk Mempertahankan Ketakuan 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 Supaya Dia bisa Menjalankan Ketakuan Allah Tapi Kalau Ternyata Dalam Posisi Dia tidak Bisa Mempertahankan Ketakuan Ketakuan Maka Tidak Ada Mata Lain Allah Sampai Ketakuan Mencari Kita Untuk Berpisah Juga Karena Allah Sampai Berpisah Juga Karena Kita Mencintai Allah Rasul Sehingga Alternatif Yang terakhir Karena Kita Solusi Yang terakhir Maka Disarankan Untuk Berpisah Atau Kata Lain Bercerai Jadi Ini Pertama Kita Ajar Diajar Untuk Mentasi Allah Rasul Nya Kemudian Disabari Kemudian Berusaha Untuk Menjaga Diri Jangan Sampai Ibu Ikutan Kalau Dikawasirkan Berjurum Juga Terajak Juga Sehingga Kita Juga Disi Mempatang Terat Allah Rasul Nya Maka Cinta Allah Dan Cinta Rasul Nya Lebih Kita Tahulukan Daripada Siapapun Boleh Tidak Suami Kudus Teri Ada Kebenaran Dalam Al-Quran Dalam Satu Kasus Yaitu Yang Mana Suami Tidak Taat Apa Isteri Yang Tidak 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 Maka Dinah 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 Hati Kalau Tidak Terus Dinah Hati Kemudian Diboy Kudus Artinya Didiam Tidak 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 Bicara Tidak 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 yang menyakiti, artinya pukulan sekedar memberikan pelajaran memberikan tadi kewilikan malah seperti ini boleh secara berehat subhanallah utuhkan dalam surah tapi ya ada alasannya alasan yang dibenarkan secara ini jika pernikahan tidak dengan kesintaan kepada Allah apakah arti pernikahan tersebut tidak berosak dan tidak mematang mohon berosak pertanyaannya mujumal apa maksud dari pernikahan yang tidak di awal dengan mencintang kepada Allah dalam kurung tidak syariat terlalu mujumal kalau ternyata pernikahan yang tidak syari tidak syariat ternyata tidak ada wali ya tidak akan berosak selama-lamanya atau pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya tidak akan berosak selama-lamanya misalnya pernikahan selama tidak terpaksa ini tidak akan berosak atau misalkan pernikahan tidak disurpa dengan walna atau pengumuman pengumuman pernikahan sendiri sediam-diam ini juga tidak akan berosak selama masih tidak terlalu ini apakah seperti ini maksudnya ataukah dia masuk dengan tidak kesehatan kepada Allah semua salah karena faktor-faktor yang lain walang apa yang dimaksudkan dari perbanyakannya mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya maksudnya ketika atas nikahnya ketika atas nikahnya ada ekstilat bercampur bau orang lain laki dan perempuan kemudian mungkin ada sediakan pesirama saya tidak merti ada pesirama mungkin pakai adat-adat daerah-daerah terkuntul atau pakai keropat-keropat yang jelas ya atau mungkin sebagian tempat ada musik ada apa dan lain sebagainya kan makanya seperti ini berkawabat suara Allah ada pun nikahnya selama sarap-sarap yang tertemui dia nikahnya suara cuma dia berbosa suara Allah keteguh apihan dalam berkawabat suara Allah apa yang mereka sempat lakukan karena itu tidak disarakan dengan Allah dan kembali merajit kasih yang sesuai dengan saran Allah setelah mereka bertobat kepada Allah mudah-mudahan dengan tobatnya maka akan menghapuskan kesalahan yang terlalu bagaimana bila kemudian setelah seorang dari pasangan mendapat ilmu tapi mendapat kesulitan mengajak pasangannya untuk meladari musari berdoa kepada Allah karena hidayah di saha Allah Rasulullah kemudian bersabar bersabar mengajak juga dengan hikmah dengan lemah lembut bukan dengan kesan angkuh bukan dengan kesan menyombongkan tapi dengan ikhlas tampakkan keikhlasan bahwa yang dia inginkan dari pasangannya adalah lambatannya selama dia cinta dan sayang maka seorang yang mencintai pasangannya tidaklah dia mencintai hal-hal yang baik bagi pasangannya kemudian menjaga diri agar jangan terjatuh sebagaimana terjatuh pasangannya kemudian setelah itu menyimbang-nimbang maslah dan memoroknya sampai waktu yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika percaya sudah mau perdaraan agama namun belum mau berhijab dengan ustad dan anda dibugaskan dari ustad apakah boleh melalui ustad yang semoga berkuran habisnya lumayan baik tapi tidak berhijab diusahakan berhijab diusahakan berhijab diusahakan berhijab diusahakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai berhijab 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 terpisah dari laki-laki dan perempuan terpisah dari laki-laki dan perempuan tidak mungkin memakai tabir tapi bisa mungkin ada hal-hal yang bisa memisahkan mungkin ada tembok atau ada hal-hal lain yang bisa tidak membuat mereka bercampur bau di situ apakah doanya untuk bisa menaparkan istri atau suami yang bisa selalu mendekatkan kita Tuhan Allah dan Rasul berdoa berdoa di waktu-waktu yang di sepertiga malam terakhir kemudian berdoa juga ketika sujud ketika sujud maka kebanyaklah untuk berdoa mudah-mudahan atau akan dikabungkan oleh Allah berdoa minta suami yang soleha atau suami yang soleh atau istri yang soleh agar bisa mengantarkan kuat hidupan Allah dengan ikhlas bagaimana caranya supaya taubat nasuhah seorang harus tahu apa yang dengan taubat nasuhah yaitu rukun pertama dia harus menyesal terhadap apa yang dia kerjakan ini rukun pertama harus ada bentuk penyesalan harus ada bentuk penyesalan terhadap apa yang dia kerjakan tidak ada penyesalan walaupun dia tidak kerjakan lagi itu belum taubat rukun yang paling penting dari taubat adalah menyesal terhadap apa yang telah dia kerjakan kalau bisa menangis di hadapan Allah terhadap kesalahan yang dia dulu pernah lakukan ini salah yang pertama perhukun yang pertama menyesal minta aku yang kedua dia harus berazam untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ini yang kedua berazam bertekad keras supaya tidak terjatuh kepada kesalahan yang terbahu kemudian kalau sekiranya ada yang berkaitan tentang kebollungan keberan maslub dia minta dimalaskan dosa yang berkaitan berkaitan maklum minta dimalaskan minta dimalaskan minta dimalaskan kalau sekiranya harta dikembalikan hartanya kalau sekiranya mungkin hal-hal yang menyinggung perasaannya yang terimaafkan kemudian memintakan ampun berawal sementara supaya orang tersebut diampun melawal sementara bagaimana jika dianggara masalah suami dan istri yang terlebih dahulu belajar dan memiliki Islam bagaimana sikap pendapatan istri yang dihidrat untuk dapat menganggara suaminya pada pemahaman agama Allah dan berdoa agar dia dan suaminya diberikan kautik ditunjukkan menjubikan hidayah oleh Allah ini yang penting berdoa dan ikhlas yang kedua bersikap dengan hikmah mengajak dengan hikmah mengajak dengan hikmah supaya suaminya mau dikasihkan argumen alasan yang baik bukan dengan emosi dengan lemah lembut mudah-mudahan Allah bikin topik kepada kita semua apa bisa detil detil artinya detil di sini juga kata yang bertambah apa maksudnya detil detil paling tidak seperlunya detil detil dari A sampai B itu detil tidak merti hal detil kali paling tidak hal-hal yang menyangkut nanti kebaikan mereka untuk menikah insya Allah sudah bisa dipahami apa saja yang kira-kira akan berhubungan nanti ketika pernikahannya detil kan banyak terlalu luas ketika dikatakan seperti kira-kira hal-hal yang bisa memberikan kontribusi ketika dia punya setelah apa saja yang diperlukan apa 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 kurang jelas contoh yang perlu kita ketahui iya contoh misalnya bagaimana keperibadian atau akhlak keluarganya kemudian latar belakangnya keagamaan ya kira-kira ada kaitannya bagaimana mereka mendidik anak-anak paling-paling seperti itu tidak sampai apa semua perkara harus diketahui dan jangan terbanyak permataan air tidak dibenarkan seorang laki-laki untuk bertanya tentang air di salon istrinya atau suam istrinya berbanyakan tentang air salon suaminya air dalam artian dosa yang sempat dia lakukan dan lain sebagainya tidak diserehatkan karena air dianjurkan untuk ditutupi kok malah yang kira-kira ada hal-hal positif yang bisa menunjang pernikahannya kelam bukan bertanya masalah lalu yang kelam atau masalah lalu penindotan seperti apa diserehatkan seperti ini yang penting orang sudah berkobat kepada Allah sudah berkazam untuk meninggal dengan hal-hal yang dulu sempat dia lakukan apa berkaitan dengan narkoba berkaitan dengan narkoba maksudnya kalau suaminya atau suaminya masih panggil narkoba kalau dia berkaitan narkoba kemudian dia berkoba tidak perlu diungkit-ungkit lagi tidak perlu diungkit-ungkit lagi yang mungkin dia sudah berkoba karena itu adalah dosa itu adalah dosa dan dosa itu selayangnya untuk dikutuki selayangnya untuk dikutuki dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi kalau kita bertanya seperti itu pasti kita mengajak orang untuk membuka air Rasulullah setelah bersama man sator muslimat sator lomit kini wal akher barang yang menutuki air saudaranya muslim maka saya Allah akan tutup air nanti di akhir kalau kita bertanya berarti kita mengajak untuk membuka air na'udhu jangan sampai nanti Allah membuka air kita ketika di akhirat waliyah ya setelah kalau tulangnya masih pakai narkoba atau salun istrinya juga masih pakai narkoba ya ini jangan ditanya tapi ditinggalkan aja kalau pernah mengarah yang selal lalu kemudian dia telah mengisi hari-harinya yang sekarang dengan Allah dengan hal yang positif ini terlalu biarkan terlalu berlalu dan dilihat obatnya benar-benar berkawab warah Allah ya mungkin ada lagi yang seperti apa yang kira-kira yang jelas yang paling diutamakan dihancurkan hal-hal yang berkaitan kelak tentang kelakunan pernikahannya iya iya kalau sekiranya calon suaminya yang baik kemudian keluarganya tidak baik maksudnya apanya apa diteruskan pernikahannya atau tidak begitu iya kembali lagi istihar kepada Allah s.w.t minta sholat istihar minta tunjuk kepada Allah s.w.t ke arah mana dia dituntun oleh Allah s.w.t hal-hal yang baik karena dengan istihar bukan cuman minta tunjuk tapi minta diberikan taufik barangkali seandainya hal-hal yang akan kita lanjutkan adalah hal-hal yang positif di sisi Allah bukan sekedar dimakasikan karena banyak hal-hal yang mungkin sekarang melihatnya positif tapi di sisi Allah telat beberapa hari kemudian ternyata hal-halnya bukan positif tapi negatif dari sisi ini kenapa dianjurkan untuk penting dalam minta kesunjuk kepada Allah s.w.t apakah siah yang akan kita nikahi ini bisa membawakan kepada Allah di pelakarinya ini Allah yang tahu Allah yang tahu minta istihar oleh Allah s.w.t bolehkah jika seorang akhwat yang ingin menikah lalu dalam proses kearuk melihat secara diam-diam pada eswaan sebagaimana ikan balonnya secara sembunyi agar tidak saling menyakiti juga tidak ada kesesokan ya boleh saja asal tidak menyebunkan fitlah maksudnya tidak menyebunkan fitlah kalau nanti dikira mata keranjang artinya memang di proses sedemikian mungkin supaya orang tidak buruk sangka kepada kita seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang akan dianggihkan dengan diam-diam tapi paling tidak membuat suasana peninggikan rupa supaya tidak orang berburuk sangka kalau kalau setiranya datang laki-laki mungkin yang terkenal baik soleh kemudian dia ingin mengamalkan punah ingin lihat secara diam-diam lihat lagi tidur atau lihat di kamar pandi dan keluarga yang ada simbol fitnah tapi paling tidak mungkin bisa diajar bicara sebaranya atau siapanya sehingga niatnya ikhlas ingin melihat dalam rangka untuk menikahi sama saja dengan perempuan diusahakan dengan rukas supaya tidak menimbulkan fitnah jangan sampai orang berburuk sangka kepada kita jangan sampai orang berburuk sangka kepada kita yang penting kita memang ikhlas untuk melihat apakah sarap menikah bagi seorang pemuda yang menjadi pemimpin rumah tangga harus memiliki dahulu akkam akkam dalam islam bagaimana bagaimana kita sambil terus belajar karena hasrat menikah sudah ada tadi kan sudah dijelaskan bukan saran menikah seorang harus mengilmi semua ilmu enggak paling tidak hukum global dalam islam kemudian tidak ada maksudnya kalau yang sudah mendesak hasrat menikah sudah kuat dikhawatirkan terjurumus kepada zina yang menikah sambil belajar sambil belajar yang jelas yang namanya belajar itu diwajibkan setiap saat tidak sampai setelah menikah kemudian meninggalkan belajar tidak terus sebelum menikah lagi menikah sedang menikah dan selanjutnya sampai akhir hayat yang penajian dari kehidupan manusia disitu mereka tetap diajurkan untuk belajar jadi ada kata selesai dalam belajar oke sudah cukup ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi pertanyaannya saya simpulkan sejauh mana seorang berbuat baik kepada istrinya dan sejauh mana seorang suami berbuat baik kepada keluarganya orang tuanya iya kan Allah subhanahu wa sallam berfirman dalam Al-Quran Allah subhanahu wa sallam berfirman berfirman wa sallam adil ma'ruf wahai para suami pergaulilah istrimu dengan ma'ruf dengan baik ini baik ini juga risbi masing-masing daerah memiliki kriteria yang masing selama tidak berkenaan dengan sarih Allah subhanahu yang jelas tidak ada bentuk menelamparkan istri kemudian tidak juga melupakan hak orang tuanya Rasulullah bersamda wakul dihak binhak setiap yang memilih hak itu sebenarnya disampaikan haknya hak tetap harus ada untuk menakai istri menakai juga orang tua semampunya walaupun memang ketika Rasulullah ditanya seorang ini dari sisi harta dari sisi harta membahas dari sisi harta ditanya untuk siapa harta saya kalau Rasulullah yang pertama wali anlik untuk istrimu semua jaman kemudian untuk siapa untuk anak-anak kemudian yang paling dekat yang paling dekat orang tua sudah selalu mengatakan orang tua lebih daripada anak-anak karena dijumpai hadis yang lain di dalam saya bukasa yang tiga orang yang tergurung dalam buah disitu dilihat bahwasannya dia tidak memiliki harta lagi atau tidak kecuali susu yang mana anak dan istrinya dalam keadaan kelaparan kemudian orang tuanya juga lapar susunya dibiarkan disisi kemudian kebetulan orang tuanya tertibur susunya dibiarkan disisi kedua orang tuanya sampai terbangun dalam keadaan mereka kelaparan dari sini dari sini Allah SWT perkenankan amalannya yaitu bentuk vaktinya kepada kedua orang tuanya dan secara keumuman hak kedua orang tua itu lebih daripada selainnya secara keumuman secara keumuman dalam banyak ayat Allah SWT tekankan antara hak Allah dan hak orang tuanya seringkali Allah SWT mengatakan beribadalah kepada Allah berbaktilah kepada Allah sembahlah Allah kemudian orang tua berbuat baik kepada orang tua dalam banyak ayat banyak sekali ayat seperti ini ini menunjukkan secara global secara keumuman hak kedua orang tua itu lebih besar dari Allah SWT daripada hak yang selainnya kemudian Rasulullah selama pengaritanya ya Rasulullah liman adil kepada siapa aku paling berhak untuk berbakti dan berbuat baik Rasulullah yang bersabda liumik kepada ibumu kemudian kepada siapa liumik kepada ibumu lagi kemudian kepada siapa kepada ibumu baru yang ketiga kepada bapak baru yang selainnya kepada selain ini secara keumuman seorang menumpahkan baktinya sepertinya kepada dua orang tua baru kepada yang selain ini secara keumuman secara keumuman tapi dari si harta tadi saya sebutkan bahwasannya para istri istri-istri kemudian anak kemudian yang selainnya yang jelas tidak ada praktikul dihatkan hatta kepada Rasulullah masing-masing pihak diberikan porsinya sesuai dengan porsinya tidak ada unsur melantarkan orang tua tidak ada juga unsur melantarkan istri dan anak-anaknya dan anak-anaknya yang minta selain karena tidak mahu poligami bergantung apa alasan istri tersebut tergantung apa alasan istri tersebut kalau alatannya tidak mau poligami karena dia benci terlalu poligami ini hati-hati bisa mengantarkan orang kepatah kuburan keluar dari keislaman kalau kondisinya seperti ini dia benci terlalu poligami selalunya Allah selamat berfirman barang Al-Quran demikianlah demikianlah jika mereka benci salat Allah maka Allah hubungkan amalan mereka berarti apa berarti konsekuensi dari pada benci terlalu poligami ini bisa mengantarkan sebarang kekakiran ini adalah salat Allah yang mulia dan kalau seorang tidak cerai karena ini maka hukumnya kubur hukumnya kubur ya padar Allah semuanya dengan tanda Allah sehingga propaganda Yahudi di media masa turun-turun mengesankan bahwasanya poligami ini adalah suatu perkara yang bertentangan dengan hak manusia waliyah padahal tidak mungkin Allah terlalu menyarankan suatu perkara kejuanggihkan bahkan Allah maha tahu lebih tahu mana yang maslahat bagi hamba-hambanya siapa yang lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada Allah 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 menyayangi hamba-hambanya bukan teman peralatan lagi Allah juga sesayang kepada kaum hukum perempuan sama sekali poligami bukanlah bentuk keboingan poligami adalah bentuk keadilan karena karena ini adalah keadilan Allah ini yang pertama yang pertama kalau kita tahu poligami adalah keadilan Allah yang memikmah kalau alasannya karena dia dunci poligami maka hukumnya waliyah ini bisa mengantarkan kepada kekehatiran keluar dari Islam jadi hati-hati dalam pemasaran ini ini kalau alasan yang pertama kalau alasannya yang kedua kalau alasannya yang kedua bukan karena benci terhadap Islam alasannya karena cuma sekedar kekhawatiran kekhawatiran suaminya nanti tidak sayang lagi sama dia kemudian suaminya memboling minyak karena mungkin sudah melihat gejala-gejalanya maka seperti ini hukumnya kalau sudah sudah melihat maksud saya lagi gejala-gejalanya yang jelas suaminya mungkin punya sebelum terjadi poligami sudah kelihatan tidak adil atau seperti apa seperti ini boleh-boleh saja tapi kalau cuma perasaan cuman rugaan maka yang seperti ini harus ada komunikasi harus ada komunikasi antara pihak istri dan suami jangan sampai tadi salah satu pihak memutuskan amalan yang mulia di sisi Allah dikarenakan poligami amalan yang mulia yaitu mengikat tali kasih tali cinta di dalam Allah dengan pernikahan kemudian diputuskan perasaan poligami maka ini dikawatirkan kita merusakkan hubungan yang dikintai Allah dan dikawatirkan kita juga nanti terkena murta dari Allah s.w.t hanya saja memang perlu kita pahami perlu kita pahami memang dalam masalah ini ada ekstrim kanan ekstrim kiri ada sebagian pihak dalam melihat poligami tanpa pertimbangan yang matang maksudnya cuma sekedar ikut-ikutan atau cuma sekedar akurat sesaat saja makanya seperti ini tidaklah orang harus mempertimbangkan seperti apa kalau tidak hukum-hukum poligami dia harus adil dalam makkah dia harus adil dalam menggilir dan lain sebagainya karena dari sini ini ada ibadah ibadah Allah s.w.t hukumnya wajib dalam menjilir dan penuh keadilan berarti berkata mempunyai kewajiban dia telah menkaati Allah s.w.t dia telah menkaati Allah s.w.t tidak dia sudah mengilmui perangkat ini harus mengilmui seorang tidak layak untuk melaksanakan poligami kalau sekiranya dia tidak mengilmui seperti apa koridornya aturan-aturan lainnya dan bukan suatu perkara bukan suatu perkara yang menakutkan poligami buktinya ini harian para rasul tadi sudah disebutkan walaqat arsan rasul amin kom di kewajiban alam agwa 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 setelah kami utus sebelum kawal para nabi dan kita jadikan para istri bagi mereka mending s.s. istrinya cuma 4 s.s. puluhan nabi sulaiman berapa puluh istrinya nabi daud berapa nabi nabi sebelumnya dan ini kehendak Allah s.w.t kehendak Allah s.w.t sampai meninggal istrinya sembilan dalam bahagia semuanya bahagia tidak ada manusia di muka bumi ini lebih bahagia daripada kehidupan rasul dan para istrinya tidak ada di dunia ini manusia yang lebih bahagia daripada perempuan yang lebih bahagia daripada khalijah daripada Aisyah daripada istrinya yang lain atau mereka bisa bahagia dalam keadaan mereka berpolijani para sahabat maulisah sahabat itu polijani maulisah sahabat polijani tapi siapa manusia yang paling bahagia di dunia dan mereka dari maulisah sahabat tidak ada berarti tidak identif polijani dengan halak maulisah tidak tapi tadi harus diilmumi seperti apa polijani yang digunakan Islam yang disarakan oleh Islam yang disarakan oleh Islam jadi tidak mesti yang namanya polijani terus diantap seolah-olah maulisah diantap seolah-olah yang ngomong tidak tidak mesti ini adalah perlu kita tahu yang adalah warma ganda Yahudi yang ingin merusak kehidupan manusia bukan cuman kehidupan kaum muslimin saja kehidupan manusia semuanya kehidupan manusia semuanya ingin dirusak oleh Yahudi bukan cuman kaum muslimin saja karena sudah merupakan fakta tidak bisa terpantah lagi bahwasannya kemas polijani ini adalah kemas latang yang besar sehingga apa yang terjadi di negara-negara marak perselingkuhan zina marak dan ini dilegalisasi kalau orang selingkuh suka sama suka boleh tapi orang-orang berusaha untuk polijani dan syarat Allah ini tidak boleh ini mata siapa ilmunya siapa yang seperti ini adalah ilmunya saya yang tidak jauh dari Allah kemudian permasalahan selanjutnya dari satu sisi yang lain dari satu sisi yang lain tidaklah setengah-tengah ini yang sering ditekankan tidaklah setengah-tengah dia harus melihat masalah dan mabarotnya dia harus melihat masalah dan mabarotnya apa masalahnya terkala nanti dia berserai apa mabarotnya ketika dia masih bertahan ini harus diimbang-imbang bahwasannya kehidupan kita tidak berhasil di dunia ini kehidupan yang hakiki akan terus kita nikmati akan terus kita jalani di asrak telat jadi ketika ditanya hukum istri yang minta serai karena tidak ngodoh poligami ini kita katakan bisa bermacam-macam hukumnya tergantung latar belakang dia minta serai tergantung latar belakang dia minta serai baik bahkan saya bisa satu saat dianjurkan dia untuk minta serai kalau suaminya mau berpolyamik tapi misalnya dengan huzat liatan memang suaminya akan memboleh dia atau meninggalkan dia ini diberitahu diberitahu kalau kamu suci itu kamu tidak adil kamu balik dan berdosa kepada Allah semua ta'ala berhak untuk hendak terakhir tapi kalau hanya praduga-praduga maka hendak lebih diberitahu makan dengan makan makan ada pertanyaan atau pernyataan iya insya Allah kita sudah di sini subhanallah Allah menghenti bersyadal tayangan tak berhubungan berhubungan